Intro Tadi kita sudah lihat penampilan dari Fatin Sidkia Fatin Sidkia Nah sekarang kita langsung pake orangnya dong Fatin Sidkia Intro So Hesti, tadi katanya mau ikut ajang apa pencarian bakat? Tidak, tadi manggil siapa Fatin? Fatin Sidkia Aku Sidkit Ah Oh Fatin Sidkia? Aku Hesti Sidkit Ah Sikit Ah Gara-gara aku tadi ikut ajang pencarian bakat Audisi ada juga Aku pencarian bakat untuk model iklan Iklan apa? Kos kaki Oh iya kos kaki Makanya dipilih yang modelnya mukanya mirip kaki ya Fatin, Fatin silahkan duduk Fatin Silahkan Fatin Hei Nah awas loh ya Oke oke Fatin apa kabar? Baik 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 Sehat Siapa dong Fatinistik yang ada disana? Oh Fatin Ya Ini Torin ya ini kan Fatinistik nih ya kan banyak gitu ya Estinistik ya dong? Estinistik? Gak ada Gak ada Vincenista 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 Orang gak kenal lah Orang banyak yang gak kenal tiba-tiba dalam hitungan bulan ya Dalam hitungan bulan kamu dikenal satu Indonesia dan orang-orang menguja kamu sampai ada Fatinistik Kayak gini Merasa Apa ya Kayak gini Gak gak makanya Fatinistik yang rame kayak gini gitu ya Kayak gini Kayak gitu Rasanya bagaimana? Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Iya kan tiba-tiba jadi terkenal aja Apa ya Gak nyangka aja sih Soalnya bener-bener waktu itu ikut ajang bakat tot itu kan Kayak kepo gimana sih kalau talent show di TV itu gimana sih aku pengen ikutan Kamu ikut ke Korea berarti ya? Korea? Kok kone? Itu kepo Ini kepo 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 K3P0 Kepo 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 2002 banget di K3 ya Jadi awalnya kamu ikutan ajang pencarian bakat itu karena kamu pengen tau aja Pengen tau banget Jadi kayak Terus tiba-tiba Terus daftar terus? Masuk lolos Masuk lolos dan akhirnya jadi juara Bahkan ini loh kalau ngeliat kesehariannya Fatin Gak ada yang berubah katanya kamu tetap Tetap masih mau naik angkot ya Masih kayak gitu Sebenernya kalau tau rutenya sih kalau gak tau rutenya aku juga gak naik angkot Tiba-tiba naik angkot aja Dimane? Gak gitu juga Gak pasti masih Fatin yang sederhana kan ya Masih sama kan? Amin Masih ya Ini tapi Ngomong-ngomong dari tadi saya ngobrol pegel banget Kalau begini sudah Fatin boleh kepa Atau Fatin yang disini Bertengger disini Artis boleh geser Inser boleh gesrek Gesrek Nih Kalau sekarang banyak anggapan bahwa Artis-artis dibolong ajang pencarian bakat di Indonesia gak bakal bertahan lama Kalau menurut Fatin gimana menjaganya? Gak sih termasuk 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 pribadinya masing-masing sih Kayak aku kenal salah satu temenku dari ajang pencarian bakat juga Dia tadinya dia malah penggelam gitu Tapi dia karena emang dia kerja keras dia sekarang naik lagi gitu Alhamdulillah pas penggelam dikasih tuh nafas perbuatan Nafas buatan Nafas perbuatan Nafas perbuatan Nafas perbuatan Ngomong aja berantakan Biar seger kan Kasian Tapi yang paling menginspirasi dari Apa Orang-orang yang berhasil untuk maju di ajang pencarian bakat menurut kamu siapa? Kak Judika sih Kak Judika Paling menginspirasi itu ya Walaupun gak juara tapi dia Uh dia kerja keras banget sih Oh iya luar biasa sih Tapi maksudnya di acara itu ada gak yang menginspirasi kamu itu? Ada ya? Menginspirasi kamu itu siapa di acara itu? Ah paling mentorku sendiri sih Soalnya bener-bener aku kan ngiranya kalo artis-artis gede gitu kan sebelumnya kayak Aduh aku takut sombong nih diva-diva gitu kan takutnya Ternyata enggak Malaasik banget Waktu itu siapa dapetnya Titi DJ? Kok bukan? Tee Oca Oh Rosang Kok Tee Oca ya? Itu Tee Jepang katanya Oh iya Tapi nih sekarang gue mau ngasih info Ini ada 4 peserta ajang pencarian bakat yang menginspirasi Menginspirasi kita semua ya Yang pertama ada siapa aja Esti? Yang pertama adalah Chinese Got Talent di tahun 2007 Ada seorang pianis Yang bernama Liu Wei Yang saat itu berusia 23 tahun Berhasil membuat kagum Para juri dan penonton Karena Liu dapat memainkan lagu klasik dengan indah dan nyaris sempurna Meskipun hanya menggunakan kedua kakinya Kalian mengalami keterbatasan pada tangannya ya Selanjutnya ada juga seorang pemuda asal Korea Seorang wanita bernama Choi Sung Bong Berhasil meraih dua Dalam acara pencarian bakat koreas Got Talent Yang membuatnya begitu menginspirasi adalah Choi tidak pernah mengenai orang tua sejak umur 5 tahun Oh aku pernah nonton ini Dan dia hidup di jalanan sejak luar dari Panti Dan dia berusaha keras menghidupi dirinya Hingga tamat SMA sampai mengikuti ajang tersebut Ada siapa lagi Esti? Ada Susan Boyle Seorang wanita berusia 47 tahun Yang sempat diragukan bakatnya oleh para juri di Britain God's Tale Oh ini the best ini Ini keren banget nih Dia berhasil membuktikan bahwa keterbatasan fisik ataupun umur Itu tidak bisa mempengaruhi kehebatannya dalam penyanyi Ini dia nih Ini keren banget Cengok Ini saya nonton Youtubenya aja merinding Maka lihat Susan Boyle Sampai beli albumnya akhirnya Dan yang pasti ternyata Fatin Menjadi salah satu seseorang yang sangat menginspirasi Bahkan waktu itu Ketika di ajang pencarian bakat tersebut Sempat diragukan oleh para penonton Bahkan mungkin juri pun sempat meragukan Karena waktu itu Mungkin salah satu-satunya waktu itu di Indonesia yang pakai hijab ya Sebenernya aku mikir gitu sih Kayak mikirnya pasti banyak lah orang yang kayak gitu Eh takutnya pasti mirip Iya cuman sendiri Karena bakat dan kemampuannya Dan kerja kerasnya Hingga bisa membuat penonton pun tersihir Mbak akhirnya Fatin sendiri bisa memenangkan ajang pencarian bakat tersebut Luar biasa Kemertian bahwa menjadi seorang penyanyi Tidak harus dengan pakaian yang menonjolkan Seksi Seksi apalah terbuka dengan seperti ini aja Ya pasti ini juga menginspirasi saya untuk memakai hijab Loh itu salah Loh itu salah Loh tapi kan dia berhasil Biasanya berhasil Aduh Terserah deh pak Inilah akhirnya Kenapa yang ngawin Akhirnya Tuh ada siapa tuh Coba Coba lanjutin lagunya sebetulnya gimana Kayak gitu kok bener tadi sudah ada Mana gitarnya ada yang ngambil ya Oh maling lu Ya aku juga punya tuh gitar kayak gitu Punya ya bisa mainnya ya Aku tau gak gitar ini gak aku beli Aku beli gitar gede 2 Aku taruh di kamar 9 bulan keluar gitu ya Anaknya 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 Cuman memang pertama pendekatannya itu yang lama Eh Fatin kita nyanyi lagu apa ya Yang Yang tidak terpikirkan orang Bahwa Fatin menyanyikan lagu tersebut Wah bagus Sex Pistol bisa Sex Pistol Ada dikasih lagu Pak Saya males lah main lah Gimana kalau Bruno Mars Kan Bruno Mars pernah duet tuh yang di Tadi kan diajang itu kan Oh enggak Tapi aku sempat nyanyiin lagunya Lagunya Nah ini coba dikit-git-git-git-git-git-git-git-git-git-git-git-git-git Dari mana? Saya suara 3 ya Udah biar diajaya Suara bagus Terima kasih 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 Terima kasih